Di hujat perkara sebut Ayu Ting Ting dan Nagita Slavina, Kiki Saputri singgung cobaan hidup. Kiki Saputri masih menuai hujatan warganet usai sengaja menyebutkan nama pedangdut Ayu Ting Ting di depan Nagita Slavina. Sang Komika dinilai sengaja menyinggung Nagita Slavina dengan ucapannya. Pasalnya sebagaimana diketahui, Ayu Ting Ting pernah terlibat rumor perselingkuhan dengan suami Nagita, Raffi Ahmad. Terkini, istri Muhammad Khairi itu sudah pasrah menerima cacian publik. Bahkan Kiki Saputri mengakui bahwa hidupnya banyak mengalami cobaan. Memang ada-ada aja hidup, kadang dapat cacian, kadang numpuk cucian. Kadang dikasih cobaan, kadang disuruh cobain. Ah, bisa aja nih gue, tulis Kiki Saputri dalam caption unggahan Instagramnya, Minggu 21 April 2024. Di sisi lain sebelumnya Kiki Saputri sudah mengklarifikasi ucapan yang membuat dirinya viral itu. Dia menyebut ucapannya itu hanya bagian dari bahan roasting-nya. Padahal pantun opening buat roasting kak igun, jadi dibikin kemana-mana arahnya, kata Kiki Saputri dalam sebuah balasan komentar. Di sisi lain, dalam tayangan yang viral di media sosial tampak semula Kiki Saputri, Nagita Slavina, dan Rafi Ahmad bertemu dalam sebuah program buka puasa. Saat sedang mengobrol, tiba-tiba sang komika menyebut nama pedangdut Ayu Ting Ting di hadapan Nagita Slavina. Aku mau tanya, tapi jangan tersinggung ya. Janji jangan marah, kata Kiki Saputri dan dibalas anggukan kecil Nagita Slavina. Memang benar ya, kata orang, aku mirip Ayu Ting Ting, sambungnya. Saat itu Nagita Slavina yang mendengar hal itu terlihat sempat tersentah karena kaget lalu tertawa kecil. Sementara Rafi Ahmad yang berdiri di samping sang istri juga hanya tersenyum getir dan tak dapat menimpali perkataan sang teman.